Saat derengeng lajengakan mersani video saat jangkepipun Kulaturi kapureh nutul tombol subscribe Supados boten ketinggalan video saat lajengipun Kagem kemanfaatan video meniko Monggo dipon like, komen, lanugi share Mugi panjenengan sedoyo, pinaringan seger waras Bejontunya beju akhirot Rahayu, 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 sagung dumadi Untuk sembah nun, salam rahayu buat semuanya Untuk dulur-dulur yang masih selalu support dan dukung channel Viber Kediri Kita berikan joa dulu buat yang mendirikan Viber Kediri Yaitu masyarakat Semoga masyarakat diberi tempat yang spesial Di sisi Tuhan yang maha kuasa Dan semoga generasi beliau Anak dan istrinya diberi kelancaran resekinya Pada kesempatan kali ini Saya ingin memberi tanda-tanda atau ciri-ciri orang Yang selalu didampingi oleh para leluhurnya Ataupun yang bisa dibilang titisan dari para leluhur Ciri-ciri itu bisa kita dapat terkadang terlihat dari sejak lahir Ataupun dari kecil Nah dari semua cucu-cucu orang ini Tidak semuanya Mendapatkan kanugerahan dari para leluhurnya Contoh-contoh Ataupun ciri-ciri dan ciri-ciri dan tanda-tandanya Diantaranya dari kecil Anak ini biasanya Dablek Akal Semaunya sendiri Susah diatur Karena itu simbol dari sebuah kebebasan Kebebasan dalam kita Menentukan sebuah kehidupan Karena yang lahir di anak kecil Itu terkadang lebih tua dari pada kita yang sudah tua-tua seperti ini Yang saya maksud jiwanya Jadi kita harus menyadari bahwa yang lahir-lahir di anak-anak sekarang ini Jiwanya itu justru lebih tua daripada kita yang sekarang Kalau umur tua kita Tapi kalau soal jiwa Sebenarnya ini adalah regenerasi Dari para leluhur-leluhur terdahulu Itu salah satu tandanya Dablek Yang kedua Di saat Usianya sudah menginjak dewasa Anak ini akan Senang menyendiri Ataupun melakukan tirakat Jadi tirakat ini Tidak ada yang menyuruh Tau-tau dia berpuasa Ataupun menyendiri dalam kamar Dan tanda-tanda yang ketiga Anak ini biasanya diberi kelebihan Mengetahui Setiap apa yang akan terjadi Makanya dia sering Karena sebenarnya yang membimbing itu adalah jiwa dari leluhurnya itu tadi Dan yang keempat Anak ini dalam mendalami sebuah keilmuan Itu akan lebih cepat tanggap Ataupun memiliki kecerdasan Ataupun memiliki kecerdasan di atas rata-rata Karena apa? Karena dia hanya mengulang Sebenarnya dia sudah Paham Sudah ada memori dalam otaknya Tapi dia hanya ingin Membuka Memori lama Dia itu mengulang Makanya kalau soal keilmuan Dia akan lebih tanggap Cepat Dalam memahaminya Wadahnya itu sudah Siap Sebenarnya Tinggal Ada yang membuka kuncinya Atau tidak Gitu saja Dan Yang terakhir Dia akan lebih Senang Dengan Ajaran-ajaran leluhur Ataupun adat budaya Dari leluhur Walaupun dia sudah Ingin Mendalami Sebuah keyakinan Tapi dia nanti akan Kembali Ke ajaran-ajaran leluhurnya Karena di saat Dia belum kembali Biasanya orang yang Dinaungi oleh Jiwa leluhur ini Dalam perjalanan hidupnya Akan banyak Gemblengan Banyak cobaan Banyak penderitaan Yang akan dia alami Sebenarnya itu untuk Mengembleng Raga dia Agar apa Jiwa yang ada Di dalamnya ini Benar-benar Menyatu Dalam dirinya Sehingga di saat Dia dewasa Dia sudah siap Menjalankan Ilmu yang ada Pada jiwanya ini Itu dia tidak akan Sombong Ataupun Semena-mena Menggunakan Ilmunya Makanya Di saat Sampean Mengalami Kepahitan hidup Kesusahan Ataupun Penderitaan yang Luar biasa Jangan terburu-buru Mengeluh Sadarilah Mungkin Leluhur Panjenengan Itu juga Orang-orang Hebat Yang memilih Raga jenengan Dengan gemblengan Yang luar biasa Agar apa Agar menjadi Wadah dari Jiwanya Sehingga Di saat Sampean Menyadarinya Dan Sampean Kembali Ke ajaran Leluhur Dan mendalami Lagi Keilmuan-keilmuannya Itu Sampean Disitu Baru akan Menyadari Bahwa Sebenarnya Perjalanan Yang Sampean Jalani Yang Sampean Lakukan Selama ini Ternyata Menuntun Sampean Ke arah Kesitu Makanya Jangan Heran Di saat Satu keluarga Jangan Ada yang Buandel Sendiri Jangan Heran Itu memang Dari Para Leluhurnya Dan Jiwa-jiwa Leluhur ini Akan Menyatu Dalam Tubuh Seseorang Apabila Orang-orang Tersebut Benar-benar Menghargai Para Leluhurnya Dan Biasanya Memang Orang-orang Yang Dinaungi Oleh Jiwa Leluhur Ini Pasti Lebih Dekat Dengan Para Leluhur Leluhurnya Bahkan Semasa Hidup Contoh Simbahnya Ini Ini akan Sangat Seneng Ataupun Mencintai Anak Ini Karena Mereka Sudah Tahu Dia Nanti Akan Memilih Raga Yang mana Untuk Melanjutkan Perjuangannya Yang Belum Selesai Jadi Jiwa Leluhur Yang Menyatu Dalam Raga Kita Bukan Kodam Kalau Kodam Itu kan Jin dan Setan Yang Membantu Manusia Nah Leluhur Ini Sampan Harus Hati-hati Disini Leluhur Itu Bukan Jin Dan Setan Tetapi Jiwa Leluhur Ini Adalah Kengurnian Ataupun Sifat Yang Akan Menyatu Pada Tubuh Seseorang Sehingga Perilaku Tutur Kata Ataupun Perjalanan Hidup Itu Akan Bisa Dibaca Oleh Orang Lain Apakah Dia Itu Sama Seperti Leluhurnya Bukan Kodam Jadi Buat Panjenengan Yang Mengira Leluhur Itu Kodam Dibenahi Dulu Karena Leluhur Itulah Yang Membuat Kita Ada Saat Ini Kalau Sampan Menganggap Leluhur Itu Kodam Berarti Sampan Itu Dulu Regenerasi Dari Para Kodam Dari Jin Dan Setan Sampan Itu Berarti Anak Turun Dari Benda Goib Nah Itu Harus Sampan Sadari Itulah Kelima Tanda Tadi Yang Mungkin Salah Satunya Ataupun Mungkin Itu Ada Pada Diri Panjenengan Semuanya Sampan Harus Cepat Menyadari Dan Kembali Menghargai Para Leluhur Leluhur Jendengan Apabila Sampan Putus Tidak Mengetahui Leluhur Jendengan Setidaknya Sampan Menanyakan Kepada Keluarga Keluarga Jendengan Karena Tidak Mungkin Tidak Ada Yang Tau Sejarah Dari Para Leluhur Leluhur Jendengan Dan Bisa Diambil Juga Dari Nama Leluhur Jendengan Sudah Bisa Dicari Bisa Dikaji Tentang Perjalanan Hidupnya Ini Semoga Ada Manfaatnya Buat Jendengan Semuanya Jadi Jangan Mudah Putus Asa Dalam Menjalani Kehidupan Karena Tuhan Selalu Mempunyai Rahasia Untuk Kebaikan Seluruh Makhluknya Salam Rayu 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 Sagung Dumati Tersumbah Tersumbah Ngun Sun 히 Tersumbah Town Tersumbah 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 Terima kasih.